Kamu mungkin penasaran seperti apa sih sebetulnya suara yang ada di luar angkasa? Sebab mungkinkah suaranya mirip seperti suara-suara alam yang ada di bumi atau justru ternyata berbeda? Ternyata di luar angkasa tidak ada sama sekali suara yang dapat didengar. Hal ini karena memang suara bergerak melalui getaran partikel. Sementara di luar angkasa justru merupakan ruang hampa yang tidak bisa menghantarkan suara-suara tersebut. Bila kamu memperoleh kesempatan untuk berkunjung ke luar angkasa, maka kamu akan menyadari luasnya yang sangat luar biasa. Segala benda-benda langit seperti planet, meteor, hingga matahari seolah saling mengapung di tengah hamparan luar angkasa yang gelap. Para peneliti sekarang percaya bahwa memang luar angkasa tidak memiliki ujung dan batasan, sehingga kamu tidak akan pernah menemukan ujungnya apabila menjelajahi luar angkasa. Apabila mendatangi suatu tempat, mungkin kamu akan menyadari bahwa tempat-tempat tersebut memiliki aromanya tersendiri yang sangat khas. Sama halnya dengan luar angkasa yang ternyata memiliki bau. Namun tidak bisa tercium oleh hidung secara langsung karena hidung manusia tidak bisa bekerja di ruang kedap udara seperti di luar angkasa. Tapi banyak astronot yang bekerja di stasiun luar angkasa ISS melaporkan bahwa mereka mencium adanya aroma metalik yang menempel pada pakaian antariksanya. Kamu mungkin pernah bertanya-tanya, sebetulnya luar angkasa memiliki temperatur atau suhu yang seperti apa? Mungkinkah justru memiliki suhu yang panas, dingin, atau bahkan berganti-ganti layaknya temperatur yang ada di bumi? Ternyata luar angkasa memiliki suhu yang sangat dingin dan bisa mencapai minus 270 derajat celcius. Meski dingin, tapi paparan radiasi yang terbuka lebar di luar angkasa membuatnya menjadi area yang berbahaya, sehingga para astronot harus ekstra berhati-hati. Kamu pasti pernah mendengar adanya lubang hitam di luar angkasa. Inilah yang sebetulnya menjadi salah satu bukti nyata bahwa memang luar angkasa menyimpan banyak misterinya tersendiri, termasuk dalam hal ini adalah lubang hitam. Menurut NASA, lubang hitam merupakan benda misterius yang dapat menarik banyak benda di sekitarnya untuk masuk. Bahkan cahaya sekalipun tidak bisa lolos, dan keberadaannya cukup mengintai benda-benda langit lain. Akankah suatu saat bumi juga akan ditelan oleh lubang hitam?